Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilayah di Nusantara yang berada di atas garis Hadulistiwa atau Ekuator adalah wilayah yang sangat pumpuni untuk pertanian dan peradaban sejak era jaman es di planet ini Ketika jaman es terjadi, semua tumbuhan, hewan, dan manusia nyaris punah kecuali sebagian kecil yang ada di wilayah Hadulistiwa termasuk wilayah Nusantara, kini Indonesia dimana wilayah itu paling hangat dan sinar matahari menyinarinya sepanjang tahun Selain itu, wilayah ini banyak gunung api yang membuat tanahnya subur sejak ribuan bahkan jutaan tahun lalu Dibanding wilayah lain di bumi dua kekuatan itu yaitu letak di Hadulistiwa dan tanah yang subur membuat wilayah ini dipercaya beberapa pakar internasional bahwa Nusantara menjadi cikal bakal bangsa-bangsa di dunia Sampai disini dulu, teori itu memang benar adanya karena pada jaman es, memang wilayah Hadulistiwa adalah daerah yang secara logika termasuk wilayah yang paling banyak terpapar sinar matahari Berikutnya kami tarik Anda ke teori lain sekaligus ke dunia kartun di masa lalu Namun Anda ibarat tercuci otak dan tersihir dengan semua cerita dan pencampuran teori yang benar dan salah Mirip teori gado-gado yang dicampur adukan sedemikian rupa menjadi teori cocokologi berikut ini Seorang bernama Kiai Haji Fahmi Basya yang mencetuskan sebuah teori bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman dan Indonesia adalah negeri Sabah Yang mengklaim memiliki bukti-bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung teorinya Oleh karenanya diakini bahwa suku bangsa Jawa adalah nenek moyang bangsa Yahudi atau bangsa Israel Hmm, benarkah demikian? Dusantara adalah nenek moyang bangsa Yahudi Beberapa orang kadang bertanya, apakah orang Jawa keturunan Yahudi? Sebenarnya pertanyaan itu terbalik, yaitu apakah orang Yahudi keturunan Indonesia tepatnya pulau Jawa? Ada yang meyakini bahwa Bani Israel itu masih keturunan suku Jawa Ibu kota Israel memakai nama Javad el-Aviv Mahkota Rabi Yahudi yang menjadi imam sinagog pakai gambar rumah Joglo Jawa Namun sejatinya yang disebut Jawa adalah seluruh etnik Nusantara Yang dulunya penghuni benua Atlantis sebelum dikirim banjir besar oleh Allah SWT Setelah banjir besar, benua ini pecah menjadi 17.000 pulau yang sekarang disebut Indonesia Hanya beberapa etnik yang masih tersisa Selebihnya menjadi cikal bakal bangsa-bangsa dunia Antara lain bangsa India, China termasuk Jepang dan Korea, Eropa, Israel, Arab dan Indian Amerika Dalam bahasa Jawi kuno, arti Jawa adalah moral atau akhlak Maka dalam percakapan sehari-hari, apabila seseorang dikatakan orang Jawa berarti tidak punya akhlak atau tidak punya sopan santun Sebutan Jawa ini sejak dulunya dipakai untuk menyebut ke seluruhan wilayah Nusantara Penyebutan etnik-etnik sebagaimana berlaku saat ini adalah hasil taktik politik devide et impera, para penjajah Sejak zaman benua Atlantis, Jawa memang menjadi pusat peradaban Karena dari bukti-bukti fosil manusia purba di seluruh dunia Sebanyak enam jenis fosil tertua di dunia, empat di antaranya ditemukan di Jawa Mitologi Jawa Menurut mitologi Jawa yang telah menjadi cerita turun-temurun Bahwa asal-usul bangsa Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati Dimana salah satu keturunannya yang sangat terkenal di kalangan guru Hindustan atau India dan guru Buddha atau Cina Adalah betarah guru Jana Badra yang mengajarkan ilmu kejawen Sejatinya ilmu kejawen adalah ilmu akhlak yang diajarkan Nabi Ibrahim AS Yang disebut dalam Al-Quran Milatu Ibrahim dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad dalam wujud Al-Quran dalam bahasa asli Arab Dengan pernyataan, tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan akhlak Dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di Cina Mereka menyatakan sama-sama belajar ilmu kejawen pada guru Jana Badra Kemudian mengembangkan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai asal mereka masing-masing Di India mereka namakan ajaran Hindu, di Cina mereka namakan ajaran Buddha Dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu, Buddha dan Al-Quran Ternyata tokoh Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim AS Sedang Dewi Saraswati adalah Saroh, istri Nabi Ibrahim AS Yang menurunkan bangsa-bangsa selain Arab Bukti lain bahwa ajaran Buddha berasal dari Jawa adalah adanya prasasti Yang ditemukan pada candi-candi Buddha di Thailand maupun Kamboja Prasasti itu menyatakan bahwa candi-candi tersebut dibangun Dengan mendatangkan arsitek dan tukang-tukang dari Jawa Karena memang waktu itu orang Jawa dikenal sebagai bangsa tukang Yang telah berhasil membangun candi Borobur sebagai salah satu keajaiban dunia Teori Kiai Haji Fahmi Basya Ternyata berdasarkan hasil riset Lombaga Studi Islam dan Kepurbakalaan Yang dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Basya Dosen Matematika Islam Uwin Sharif Hidayatullah Bahwa sebenarnya cadir Borobudur adalah bangunan Yang dibangun oleh tentara Nabi Suleiman AS Termasuk di dalamnya dari kalangan bangsa jin Yang disebut dalam Al-Quran sebagai Arch Rauh Saba Sejatinya Princess of Saba atau Ratu Balkis Adalah Ratu Boko yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa Sementara patung-patung di Candi Borobudur yang selama ini dikenal sebagai patung Buddha Sejatinya adalah patung model bidara dalam surga Yang menjadikan Nabi Ibrahim sebagai model dan berambut keriting Bantahan teori Borobudur peninggalan Nabi Suleiman AS Sebagian orang mungkin bisa jadi mempercayai teori yang telah dijabarkan di atas tersebut Namun apa yang dijabarkan berada pada tafsir yang sangat salah Al-Qurannya benar, ayatnya benar, tapi penafsirnya yang keblinger alias ngaco oleh teori cocokologi Jadi Borobudur semenjak lama memang diakini sebagai peninggalan dinasti Sailendra dari Kerajaan Mataram Kuno Pada abad ke-8, lalu ada seorang bernama Kiai Haji Fahmi Basya Yang mencetuskan sebuah teori bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Suleiman dan Indonesia adalah negeri Sabah Ia mengklaim memiliki bukti-bukti ilmiah yang kuat yang mendukung teorinya Benarkah demikian? Dalam Islam tidak dikenal perintah untuk membuat patung makhluk hidup Apalagi untuk bersembah di depannya Maka teori tentang Borobudur peninggalan Nabi Suleiman AS dibuat buku pembantahannya Jadi Borobudur dan semuanya yang terkait merujuk kepada Pertapa Siddhartha dari India Tak beda dengan patung-patung Buddha di belahan dunia lainnya Patung-patung itu bukanlah patung Nabi Suleiman ataupun bidadara syurga Yang meniru model Nabi Suleiman Sebagaimana klaim Kiai Haji Fahmi Basya dalam bukunya Bukti-bukti yang diajukannya diperiksa kebenarannya satu demi satu dalam buku bantahan Yang ditulis oleh Senopanya Dewa Yang menyatakan bahwa buku ini memang tidak semestinya terbit Jika buku Kiai Haji Fahmi Basya tidak bertahan di pasar Bukti-bukti yang diajukkan Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Selamat menikmati